yang dipikir singganti perbocok itu menjen aneh tapi bimeneh kita kan yang namanya pemerintahan ini kan ada yang namanya eksekutif, legislatif, dan yudikatif nah sementara di eksekutif dan yudikatif ini basicnya orang-orang ini paling tidak ini akademisi paling tidak itu lulusan sarjana-sarjana sehingga pengalaman empirisnya itu kan ada ya sementara anggota legislatif itu cuma di SMA paling lulusan rendah dan itu paling akeh lulusan SMA, SMA paket C dan yang terjadi berikutnya ketika terjadi yang namanya rapat rapat-rapat di Dewan atau rapat-rapat eksekutif tiga ini digabung itu sing keteteran lakjana anggota legislatif yang mengkaitanemong sarjana, neurano, ngomong sidik gitu loh nah ini kan kadang-kadang pemerintah dalam hal ini eksekutif saya sok mesak lagi mestinya ada hak-hak ya jadi aku ngomong, dpr daerah lah yang RI1 itu pintar-pintar anggota dpr lata-lata sarjana pintar-pintar yang telah di luar TV kalau dia, anak yang teman ini aku wawak lah yang kadang-kadang kalau diskusi atau berbicara masalah kebijakan ini kadang-kadang eksekutifnya bingung malah nggak ada bingung yang orang nyambung kadang rancang pembangunan rancang segala bidang itu mereka basicnya itu sarjana-sarjana dengan Dewan malah lulusan paket seibar itu lah kadang-kadang akhirnya Dewan kan anaknya murung oke eksekutif nggak rancang Dewan nggak bisa ngoreksi banget wapur-wapur nah ini yang kadang-kadang ini harus kita apa ya namanya mungkin ada perubahan lah satu saat kan moga-moga selesai yang sudah di DPR itu rata-rata yang punya pengalaman jadi anggota Dewan itu butuh pengalaman memang untuk satu periode mungkin gurung pati paling tidak dua periode tiga periode itu bisa ada mapan ada paham soal lebih juos gitu loh ini ya kuih sulitnya lagi kan sekarang anggota Dewan tidak ditentukan oleh kualitas oleh pendidikan dalam hal ini tapi ditentukan oleh ini jadi wah ngurusi yang namanya politik ini polisi yang bingung itu panwas juga kadang-kadang kadang-kadang ya bingung ini ada nyekkel singkebrion panwasi Dewi ya kadang-kadang konsani Dewi kan begitu banyaknya caleg yang akan menggunakan metode-metode kayak gitu sehingga sampai sekarang orang semati saya apalagi itu tadi tadi saya katakan kita harus berani sedikit lah rumbah marijian contoh nih itu berani sendiri angkok rumbah marijian melawan yang namanya ganasnya gunung rapi rumbah marijian ampuh rusuh rusuh sekarang kita butuh nih komunitas atau terurangan gak masalah orang yang peduli terhadap situasi negara temanggung aku senangannya ngomong temanggung ngomong temanggung itu picaranya supaya pelajaran kemarin waktu pilkada itu betul-betul dihayati direnungkan kemudian muncul keberanian untuk melawan caleg-caleg yang ngobril duit dikepingin dadi gue lawan malah ngelawan coro kasarannya hadapan rawan ini kaya kancanya aku gue gue tak kira niatnya apa pangan dia boleh boleh dia caleg pokoknya terus jalur duit dia dia boleh ngantik 16 amplop tetapi dia tidak milih orang itu dia langsung ngerti caleg aku mau ngetes apa ngetes caleg agar duit kok berarti elek aku 16 dia dia gitu tapi dia tidak pilih karena ini harus pilih yang pilih kualitasnya semua orang yang orang yang jadi takut takut dia 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 padahal yang dia mati teman saya itu caleg kualitas pinter terdias dia 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 sekarang misalnya ada gerakan gerakan sing golek amplop sing golek amplop caleg sing do budu yang mengandalki duit terus dibantukan nanggon sing kualitas hp jadi akal akalan biar kapok caleg itu biar kapok besok besok dia tidak akan berani lagi bermain dengan masyarakat sebab masyarakat cedas memainkan peranannya dbr 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 pilih negara ini apa apa yang penting aku dewa orang malam sama itu itu yang penting ini Sampai jumpa di video selanjutnya.